Intro Perlindungan pada korban kekerasan seksual masih sangatlah minim Korban masih sulit membuktikan saat ia menerima kekerasan Maka jadilah proses peradilan yang lama Menjadikan kasus ini terhambat dan tidak ditindaklanjuti Dirisnya lagi saat kasus yang diajukan korban mendapat SP3 Korban malah dituntut oleh pelaku kekerasan Dengan tuntutan pencermaran nama baik dan lain-lainnya dan sebagainya dan seterusnya Susah malah yang jadi korban Sedih ya? Ini Nitya rasa bukan ditaras sedih lagi ya Ketika tadinya Nitya membuka dengan mengucapkan penuh semangat Selamat hari perempuan internasional sedunia Tapi ada kesedihan, ada kemarahan Saya tidak mengerti Kenapa ini harus menunggu hampir satu dasawar saya Om Jody Untuk hal yang harusnya diutamakan Untuk hal yang begitu esensial Untuk hal yang begitu melibatkan nasib banyak perempuan Indonesia Yang seharusnya menjadi perhatian Kalau perlu tidak harus menunggu masa sidang Tidak perlu menunggu reses Tidak perlu menunggu pergantian anggota DPR lagi Ya gak sih? Saat itu juga seharusnya disahkan Karena sudah terlalu banyak perempuan yang menjadi korban Para laki-laki juga pasti tidak ingin ketika Anggota keluarganya, ibunya, anaknya, adiknya, saudaranya, teman-temannya Harus bungkam Karena tidak ada yang membela Tapi begini Upaya selalu ada Kita harus mengapresiasinya Tinggal kita mengawalnya sampai sejauh mana prosesnya Saya ingin mengundang Ibu Menteri untuk bergabung hari ini Untuk kita berbicara dari hati ke hati Ibu, terima kasih Ibu Bintang Sangat berarti untuk saya kita bisa berbicara mengenai ini Apalagi kita masih dalam minggu seluruh dunia Memperingati hari perempuan sedunia Isunya masih banyak banget ya Bu Kemarin kita lihat teman-teman perempuan di berbagai daerah Turun ke jalan meminta haknya Tidak jauh-jauh lagi salah satunya adalah untuk pengesahan RUU TPKS Yang sudah parkir lama banget Bu di DPR Sudah terlalu lama kayaknya Tapi kan sebenarnya sudah ada sedikit angin segar Saya boleh tanya dulu ke Ibu Kalau dari datang ke Menteri MPPPA Sejauh ini kondisinya seperti apa? Ini untuk memberikan tekanan lebih ya Bu Ya kalau kita lihat kasus selama pandemi Kan banyak sekali perempuan yang menjadi korban kekerasan Boleh diberikan kepada kami seperti apa update terbarunya? Terima kasih Mbak Niti ya Kalau kita bicara masalah data kekerasan sampai saat ini Hingga saat ini kalau kita melihat memang data kekerasan masih sangat memprihatinkan Kami di Kementerian Pemerintah Perempuan dan Perlindungan Anak Desember 2021 Kami bekerjasama dengan BPS Demikian juga dengan Lembaga Demokrasi Universitas Indonesia Telah merilis survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja Demikian juga survei pengalaman hidup perempuan nasional tahun 2021 Nah secara umum memang hasil survei ini menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan dan anak Jika kita bandingkan dengan survei sebelumnya secara prevalensi memang mengalami penurunan Tapi karena ada alasan kalau saya tidak salah saya pernah baca ini Salah satu alasannya adalah karena pandemi tidak memungkinkan untuk melapor Dan adanya juga rasa keenggadanan rasa tidak tahu harus kemana Jadi kita tidak bisa melihat ini sebagai oh tidak ada lagi kasus kekerasan Makanya kita ini tetap menjadi alarm Kalaupun kita bilang menurun ini prevalensinya cukup tinggi Walaupun demikian khusus untuk kasus kekerasan seksual Ini kan diketahui bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan usia 15 sampai dengan 64 tahun Yang dilakukan oleh selain pasangan selama setahun terakhir ini meningkat Ini kasus kekerasan seksualnya yang meningkat Nah prevalensinya kalau kita lihat 4,7% ya Atau 1 dari 21 perempuan pada tahun 2016 Kalau kita lihat surveinya tentang kasus kekerasan seksual ini Menjadi 5,2% atau 1 dari 19 perempuan pada tahun 2021 Kalau kita melihat kasus kekerasan seksual Satu tahun belakangan ini mengalami peningkatan Dan itu hanya seperti fenomena gunung es ya Bu ya Semua ahli mengatakan seperti itu Pakar hukum mengatakan bahwa masih ada begitu banyak perempuan Yang tidak berani, enggan, bahkan tidak percaya untuk melaporkan ini Karena tidak ada payung hukumnya Nah kalau Ibu melihat sebagai Menteri yang kemudian mewakili suara hati perempuan di Indonesia Apakah ini, kenapa sih ini tidak menjadi cukup untuk menyegerakan pengesahan undang-undang Bu? Saya kembalikan benar seperti Mbak Nitya bilang Bahwa kasus kekerasan ini adalah fenomena gunung es Banyak kasus yang tidak terlaporkan Nah ini kita lihat beberapa belakangan ini kan Satu tahun, tiga bulan terutama Tidak ada hari tanpa pemberitaan kasus kekerasan Nah ini yang menjadi rancangan undang-undang yang sudah diinisiasi Yang menjadi rancangan undang-undang inisiatif BPR Yang kita sudah proses juga dengan cepat, respon cepat dengan pemerintah Mudah-mudahan menjadi perhatian kita semua Ada payung hukum yang bisa melindungi perempuan dan anak dari kasus kekerasan ini Ini sudah cukup cepat nggak menurut Ibu? Maksudnya? Apakah proses, oke percepatan, Presiden sudah memberikan perhatian, sudah ada surprise Kemudian sudah ada juga nanti kita akan bahas lebih detail Apa yang diinventari, apa yang berubah Tapi kalau menurut Ibu, progresnya ini apakah sudah cukup cepat? Tidakkah kita menginginkan sesuatu yang Aduh saya kecewa sekali sebenarnya kita harus menunggu kembali masa reses Dan menunggu sidang lagi gitu Kalau kita melihat ya tahapan daripada rancangan undang-undang TPKS ini Kita akan ketahui bersama bahwa 18 Januari 2022 ditetapkan oleh DPR Nah setelah diserahkan kepada pemerintah, kami sudah melakukan respon cepat Respon cepat ini, setelah menerima naskah Pemerintah melakukan pembahasan secara meraton di akhir Januari ini Dengan melibatkan kementerian lembaga terkait, akademisi, lembaga masyarakat, dan pendamping korban Sehingga pada tanggal 11 Februari 2022 Ketika DIM pemerintah ini selesai Nah pada waktu itu juga kami empat menteri Tanda tangan ya Nah iya, parat secara bersama-sama di kantor sekretariat negara Artinya apa? Berbagai inovasi dari pihak pemerintah kita lakukan untuk bergerak cepat Sehingga hari itu pun juga setelah kita parat dari empat menteri Dari kementerian yang akan ditugaskan untuk pembahasan di DPR Pada hari itu juga kita sudah kirimkan dari pihak pemerintah mengirimkan ke DPR RI Nah tentunya DIM pemerintah ini kita akan harapkan dapat melengkapi Drak daripada RU TPKS yang dikirimkan oleh DPR RI Sehingga saat pembahasan nantinya RU ini sudah komprehensif menjawab Berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan Nah saat ini tentunya kami dari pemerintah tengah menunggu dan siap hadir Apabila DPR RI sewaktu-waktu mengundang pemerintah untuk pembahasan lebih lanjut Nah untuk itu Mbak Nitya kami sambil menunggu undangan dari DPR Untuk pembahasan kami terus dari pihak pemerintah melakukan penajaman Demikian juga pendalaman isu-isu krusial dalam tim pemerintah Seperti apa misalnya Bu isu-isu krusial yang kemudian dianggap bisa menjadi salah satu amunisi Supaya nanti nggak lagi ditunda karena alasan teknis ya Bu ya Saya kebayang Ibu pasti kesel banget ketika menerima Saya sudah tantangan bersama dengan empat menteri Kok tiba-tiba alasannya kan belum ada penunjukkan AKD untuk membahas ini Sehingga harus reses lagi gitu Ya tentu kita saling menghormati ya Kalau kami menghormati prosedur tahapan-tahapan yang dilakukan Mungkin hari ini di awal Maret sampai 14 ini DPR ini masa reses Itu kita tegakkan reses yang dilakukan juga mengakomodir Berkait dengan isu-isu terkait dengan rancangan undang-undang kekerasan seksual ini Nah kami di kementerian pemerintah perempuan sendiri ya Penajaman-penajaman yang kita lakukan itu adalah melakukan simulasi Tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu Demikian juga tentang restitusi Sehingga pembahasan kemudian rancangan undang-undang ini disahkan menjadi undang-undang Betul-betul implementatif di lapangan Nah tentu kami sekali lagi kami sampaikan mengingat faktor kemendesakan Dalam penuntasan kasus-kasus kekerasan seksual Yang semakin hari semakin meningkat Pemerintah juga terus mendorong Agar pembahasan rancangan undang-undang tidak berdana kekerasan seksual ini Dapat segera dilakukan Namun sekali lagi kami sampaikan Kami dari pihak pemerintah Tetap akan menghormati prosedur Tata tertib Serta mekanisme yang ada Sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku Oke Kalau begitu kita akan Jeda sebentar Niti akan undang pihak-pihak lain Untuk membahas sebenarnya apa yang di-inventory Apa yang bisa menjadi masukan Supaya meniadakan keraguan Dan meniadakan alasan-alasan Yang mungkin saja muncul Harapannya sih gak ada ya Kita akan kembali sesaat lagi Boleh gak diciptain kepada kami Jadi sebenarnya separah apa sih Sampai harus dicek ulang Di masa pandemi Selama tahun 2020 Tidak digubri sama sekali Tidak digubri sama sekali ya Prof ya Bola ini sekarang Sudah ada di kawan-kawan DPR Kita dari tim pemerintah Sudah mengerjakan Apa yang menjadi tugas kami Yaitu mengisi di pemerintah Yang kemarin Surpresnya 11 Februari Sudah diterima oleh Keputu DPR Saya paham bahwa ini sesuatu yang tidak bisa diperjuangkan sendiri Tadi Bu Menteri sudah mengatakan Pemerintah sudah memastikan bahwa ini menjadi suatu urgensi Karena ada begitu banyak korban Yang bahkan tidak sanggup untuk Meminta pertolongan kepada pemerintah Karena tidak ada payung hukumnya Nah bagaimana kemudian pihak-pihak lain membantu Memastikan bahwa Pengesahan ini akan segera terjadi Tidak perlu lagi menunggu satu dasar warsa Untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan Saya akan mengajak Ada Wakil Menteri Hukum dan HAM Prof. Edy dan juga Bu Dhani Deputi lima kantor staf presiden Terima kasih sudah bergabung Prof. Edy dan Bu Dhani Ini nitinya sama Bu Menteri Bu Bintang tadi sudah menunjukkan sedikit gregetnya Walaupun masih berusaha untuk stay calm gitu ya Bu Bintang ya Karena ini permasalahan yang begitu pelik Saya mulai dari Prof. Edy terlebih dahulu Prof. Anda kan terlibat langsung dengan DIM ini ya Melihat langsung apa yang diperbaiki dan lain-lain Boleh nggak diciptain kepada kami Jadi sebenarnya separah apa sih Sampai harus dicek ulang sama Prof Sampai harus dicek sama tim Dicek ulang sama Prof Kemudian juga diberikan masukan kembali Apa yang berbeda? Begini Sebenarnya Kita bicara RUU ini kan bicara Dalam panjang ya Yang sudah dimulai dari tahun 2019 Kemudian di masa pandemi Selama tahun 2020 Tidak digubri sama sekali Tidak digubri sama sekali ya Prof ya Dan pada tahun 2021 Setelah saya menjabat Wakil Menteri Bu Dhani dalam hal ini sebagai kantor staf presiden Kamu bertemu bersama-sama menghadap Bu Menteri Menyatakan bahwa RUU ini sangat urgent dan harus segera diselesaikan Kemudian Karena ini adalah kerja sama Bintas kementerian maupun lembaga Maka kepala staf presiden membentuk gugus tugas Yang terdiri dari kantor staf presiden Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kementerian Hukum dan HAM Kejaksaan dan Kepolisian Saat ini memang kita bersyukur Mbak Karena frekuensi DPR dan pemerintah ini sama Jadi sebelumnya tidak sama ya Prof ya? Betul Kalau itu saya harus mengatakan tidak sama Karena saya terlibat dalam RUU ini sejak tahun 2017 Memang saya harus mengakui Bu Mumpi, Bu Bintang ini punya aura tersendiri ya Sehingga dengan keibuan beliau Dengan bagaimana beliau turun langsung RUU ini bisa selesai Dan yang penting adalah koordinasi yang dilakukan oleh kantor staf presiden Mengajak kementerian dan lembaga Dan ini terus terang saya harus mengatakan Ini tidak terjadi pada periode yang lalu Sebelumnya Karena Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak itu single fighter Saya kasihan betul Tidak mengajak yang lain Sehingga memang dalam tanda peti keteteran di DPR Tetapi Bu Menteri kita ini punya semangat kebersamaan Dan didukung oleh teman-teman dari kantor staf presiden Ini juga terwujud Di tengah memang situasi kejahatan Berasa terhadap seksual ini yang makin masih Berarti Prof kalau yang tadinya enggak sefrekuensi Tidak digubri sekarang akhirnya bisa satu frekuensi Apa yang paling krusial Yang bisa dibilang Oh akhirnya nih Poin apa Poin apa yang sebelumnya menjadi perdebatan Atau bahkan menjadi hambatan Sekarang sudah teratasi Dalam pasal-pasalnya kah misalnya Yang pertama adalah ada political will ya Baik dari DPR maupun pemerintah Untuk menyelesaikan ero ini sesebera mungkin Yang kedua Dari segi prosedural ya Ini sebetulnya dipermudah ya Baik dari teman-teman Dewan maupun kami pemerintah Dalam hal ini Ketua Baleg Dr. Supratman maupun Ketua Panja Mas Willy Aditya itu Kami selalu melakukan komunikasi informal Dan rapat-rapat secara informal Bahkan sampai enam kali Di tahun 2021 Tidak lain dan tidak bukan adalah Untuk mempercepat proses pembentukan RUP tindak pidana kekerasan seksual Dari segi substansi pun Kami selalu berunding dengan teman-teman dari Dewan Dan hasilnya Seperti yang sudah kita serahkan Kepada DPR Dengan jumlah total daftar inventaris masalah Sebanyak 588 DIM Kalau tadi disampaikan oleh Ibu Menteri Pemerintah betul-betul serius Dalam berbahas RU ini Terlihat dari jangka waktu Pembahasan DIM oleh pemerintah Sebenarnya Mbak Kalau by law Berdasarkan pendapatan yang kita miliki Pemerintah memiliki waktu dua bulan Jadi kalau kita terima Sebagai RU inisiatif DPR itu pada tanggal 28 Februari Maka sebenarnya pemerintah punya waktu Sampai 28 Maret Untuk mengusun daftar inventaris masalah Beserta surat presiden Tetapi apa yang terjadi Pemerintah hanya membutuhkan waktu 14 hari Dua minggu pada tanggal 11 Februari 2022 Kami telah menyerahkan surat presiden Lengkap dengan DIM-nya kepada DPR Bapak terbentur dengan Reses dan lain sebagainya Sepenuhnya itu adalah Ada pada teman-teman di Jawa Aduh saya langsung merasa tidak Saya langsung merasa khawatir lagi nih Ketika diserahkan kembali Ke anggota Dewan Saya ke Budani dulu deh Budani berarti sebenarnya Harusnya ini bisa dipastikan Setelah masa dasis 14 Maret nanti Bisa dipercepat dong Terima kasih Sebetulnya kalau bicara soal waktu Ini memang sepenuhnya menjadi Jiwa menang dan otoritas Kawan-kawan di DPR Karena sebetulnya Nanti harus nunggu 6 tahun lagi Bu kalau dikembalikan ke anggota Dewan Kita kan masing-masing Mengerjakan hal-hal yang menjadi tugas kita Misalnya Pemerintah sudah dengan Respons cepat Mengisi DIM dari pemerintah Dan itu tanggal 11 Februari Sudah dikirimkan gitu Nah sekarang mulanya ini kan ada di kawan-kawan DPR Nah idealnya Idealnya 2 kali masa sidang Itu Kita berharap Itu bisa disahkan Tetapi lagi-lagi itu tadi Bahwa Bola-bola ini sekarang Sudah ada di kawan-kawan DPR Kita dari tim pemerintah Sudah mengerjakan Apa yang menjadi tugas kami Yaitu mengisi Di pemerintah yang kemarin Surpresnya 11 Februari Sudah diterima oleh Jadi kalau dilihat Jadi kalau dilihat selama Satu bulan belakang Ibu Bu Dhani Melihat apa sih yang sebenarnya Menjadi permasalahan Prof. Edith sudah mengatakan Ini tidak satu frekuensi Kalau menurut Ibu Dhani sendiri Apanya yang Kemudian menjadi kendala Dan akhirnya sudah ditemukan Solusinya Tentu Ya saya rasa Harusnya Harusnya kalau melihat Proses yang berjalan Bukan hanya Sekedar tujuh tahun Tetapi yang Berapa bulan yang Sudah kami lakukan ini Sejak Dibentuknya Hulus tugas Percepatan RUTPKS Yang tadi Sudah disampaikan oleh Prof. Edith dan Ibu Bahwa Sebetulnya Hulus tugas ini Merupakan dapurnya Jadi kita sebetulnya Meninisiasi Untuk terbentuknya Hulus tugas ini Agar Percepatan RUTPKS itu Bisa dilakukan Jadi kalau ada Pendadakan strategis Itu kita langsung Bisa Ini draftnya Sudah ada Dibawah Arahkan Ibu Menteri Dan kemudian Dibawah pimpinan Prof. Edith Kami di Hulus tugas itu Selama 6 kali Considering Itu sebetulnya Sudah Lebih dulu Apa namanya Mengawali Kajian-kajian Terkait Bagaimana RUTPKS ini Akan dirancang Kira-kira Itu kan Kita bisa melihat Dari Bagaimana DIN versi Bulan ini Versi bulan itu Yang ada di Kawan-kawan DPR Itu kita respons Dan kita sudah Melakukan Kajian Memperbandingkan Dengan RUU Dengan undang-undang Terkait Yang kemungkinan Berpotensi Tumpang tinggi Nah ini Kita bisa Selesaikan cepat Ketika 18 Januari Kemudian Diumumkan Menjadi RUU Inisiatif DPR Kita itu Sudah Sudah siap Jadi kita Sudah siap Jadi Kalau misalkan Orang-orang Dua Ini kok Terlalu cepat Apa ini Apa namanya Gak terlalu Megabah Nanti dalam Pembangunan Enggak Kami justru Sudah mengawali Sekian bulan Pembahasan ini Dengan Kajian-kajian Yang Intensi Bawa Arahan Impinan Ibu Menteri Dan Bapak Prof Edi Justru Saya Menyampaikan Ini Sebetulnya Kita harus Menjadi Consient bersama Seperti yang Disampaikan oleh Bapak Presiden 4 Januari 2022 Bahwa Ini Kekerasan Seksual Ini Sudah Darurat Kemanusiaan Sudah Darurat Kemanusiaan Yang Harus Menjadi Perhatian Buka Bersama Bukan Hanya Sekedar Pemerintah Kami Di Gugas Waktu itu Tim Pemerintah Di Gugus Tugas itu Tim Pemerintah Jadi Kami Disana Sudah Rotsol Kami Sudah Bertemu Dengan Tiga Cabang Kekuasaan Legislatif Yudikatif Eksekutif Kami Sudah Menyambangi Semua Dan Mendiskusikan Berdialog Dan Ini Sudah Menjadi Konsum Kita Bersama Belum Lagi Kita Bicara Dengan Komnas Han Komnas Perempuan Disabilitas KPAI LPSK Itu Semua Kita Ajar Dan NGO Perempuan Artinya Sudah Mengumpulkan Semua Agar Lagi-lagi Satu Frekuensi Berarti Harapannya Bu Menteri Harapannya Adalah Setelah Ini Anda Tidak Akan Menjadi Single Fighter Lagi Kementerian PPP Tidak Akan Berjuang Sendirian Lagi Tidak Akan Ada Kemudian Suara-suara Minor Yang Menyatakan Bahwa Ini Tumpang Tindi Dan Lain-lain Sehingga Harus Ditunda Kembali Kira-kira Seperti Apa Ekspektasinya Ditia Masih Nantikan Jawaban Dari Ibu Menteri Tapi Usai Jedak Kemarin Sempat Ada Beberapa Pasal-pasal Poin-poin Yang Kemudian Dikeluarkan Karena Berbagai Pertimbangan Ini Masuk Lagi Dari DPR Hanya Mengusulkan Lima Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Mudah-mudahan Tidak Hanya Pemerintah DPR Pergerak Hatinya Dengan Beberapa Bulan Ini Diada Hari Kasus Kekerasan Kapankah Kiranya RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Disahkan Agar Hak-hak Korban Dikedepankan Agar Pencegahan Bisa Dilaksanakan Menanti Apakah Yang Harus Dinanti Menanti Apa Yang Harus Dinanti Segeralah Segera Disahkan Dede 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 Menanti Apa Yang Harus Dinanti Sebelum Profe Diikutan Bernyanyi Saya Mau Ke Bu Menteri Dulu Ibu Bintang Khawatir Nggak Karena Sekarang Bolanya Kembali Ke Anggota Dewan Tadi Sudah Disampaikan Sama Pro Edi Sebenarnya Semangat Kita Sama Dengan DPR Antara Pemerintah Dengan DPR Yang Mudah-mudahan Tidak Hanya Pemerintah DPR Tergerak Hatinya Dengan Beberapa Bulan Ini Diada Hari Kasus Kekerasan Nah Inilah Kita Harapkan Kita Punya Semangat Yang Sama Berjuang Bersama Untuk Memberikan Pelindungan Pada Para Korban Memberikan Perspektif Kepada Korban Dengan Rancangan Undang-Undang Ini Disahkan Menjadi Undang-Undang Ini Yang Kita Nanti Bersama Saya Yakin Dan Percaya DPR Tertutup Hatinya Dalam Segera Mudah-mudahan Terbitung Undangannya Untuk Kita Bisa Bahas Saya Sama Apresiasi Ke Optimis Bu Menteri Soal Ini Saya Kembali Ke Prof Edi Tapi Kita Terbisa Menutup Mata Bahwa Terakhir Kali Saja Delapan Fraksi Menyetujui Masih Ada Satu Fraksi Yang Kemudian Dengan Berbagai Alasan Menyatakan Tidak Setuju Tapi Prof Edi Kemarin Sempat Ada Beberapa Pasal-pasal Poin-poin Yang Kemudian Dikeluarkan Karena Berbagai Pertimbangan Ini Masuk Lagi Tidak Terutama Seperti Kekerasan Digital Misalnya Atau Poin-poin Yang sebenarnya Nafas Awalnya Dari RUU Jadi Begini Mbak Ketika Kita Menyusun Substansi Undang-undang Undang-idana Kekerasan Seksual Ini Kita Menjandingkan Dengan Beberapa Undang-undang Yang Eksisting Termasuk Dengan RUU KUHP Jadi Undang-undang Eksisting Yang kita Pakai Adalah Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Undang-undang Perlindungan Anak Undang-undang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Termasuk Undang-undang Pengadilan HAM Dan Yang terakhir Adalah RUU KUHP Ini Tidak lain Dan tidak Bukan Dimaksudkan Agar Tidak Terjadi Tumpang Tindih Itulah Sebabnya Mengapa Dari DPR Hanya Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang kemudian Dalam Pembahasan DIM Pemerintah Kami Lalu Menambahkan Dua Lagi Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sehingga Menjadi Tujuh Dan Tentunya Kita Melakukan Reformulasi Terhadap Apa Namanya Berbagai Usulan Yang disampaikan Oleh Teman-teman Dewan Jadi Lengkapnya Ketujuh Tindak Pidana Tersebut Adalah Pelecehan Seksual Non-Fisik Pelecehan Seksual Fisik Kemudian Tindak Pidana Mengenai Pemaksaan Kontrasepsi Pemaksaan Sterilisasi Lalu Penyiksaan Seksual Kita Menambahkan Dua Lagi Yaitu Mengenai Pertawinan Paksa Dan Perbudakan Seksual Disini Kita Melakukan Reformulasi Terkait Pelecehan Seksual Termasuk Di dalamnya Adalah Pelecehan Seksual Yang dilakukan Baik secara Fisik Maupun Non-fisik Dengan Latar Belakang Relasi Kuasa Ketika Kita Berbicara Mengenai Relasi Kuasa Maka Disitu Misalnya Seperti Antara Guru Dan Murid Antara Dosen Dan Mahasiswa Antara Bos Seperti Kasus-kasus Yang terungkap Pesis Disitu Dalam Perbudakan Seksual Kita State Pada Penjelasannya Bahwa Perbudakan Seksual Yang ada Di dalam RUU Ini Dia Lebih Luas Unsurnya Bila Dibandingkan Dengan Undang-Undang Pemerintasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Tidak Hanya Itu Ada Ketentuan Baru Yang kita Usulkan Apa Itu Hukum Acara Dalam Undang-Undang Ini Dia Tidak Hanya Berlaku Bagi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Diatur Di Undang-Undang Ini Saja Tetap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Diatur Luar Undang-Undang Ini Jadi Kita Sebutkan Termasuk Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Seperti Pemerkosaan Kemudian Perbuatan Cabul Tindak Pidana Perdagangan Orang Jadi Kita Mengakomodasi Sejumlah Undang-Undang Diluar Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ini Untuk Dinyatakan Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Maksud Agar Bisa Menggunakan Hukum Acara Unggulan Dari RU Ini Adalah Hukum Acaranya Jadi Acaranya Ini Kita Atur Secara Rinci Dengan Maksud Agar Mempermudah Pembuktian Agar Tidak Ada Lagi Alasan Penyidik Maupun Penuntut Umum Tidak Memproses Perkara Dengan Alasan Tidak Ada Bukti Atau Kurang Bukti Dan Sepertinya Ini Juga Yang dikhawatirkan Ketika Bagaimana Kemudian Memastikan Harapannya Ini Payuh Hukumnya Akan Segera Ada Tapi Urusan Aplikasi Urusan Penerapan Melibatkan Aparat Ini Hal Yang Lain Lagi Saya Boleh Kembali Ke Bu Menteri Bagaimana Kemudian Kementerian Juga Memastikan Tidak Akan Ada Masalah Ketika Penerapan Tadi Karena Ada Banyak Juga Rasa Khawatir Ketika Korban Korban Ini Mau Melapor Ada Bias Di Situ Begini Di awal Mbak Nitya Saya Sampaikan Bahwa Bagaimana Ketika Rancangan Undang Undang Ini Disahkan Menjadi Undang Undang Betul Implementatif Artinya Apa Penajaman Penajaman Berarti Sudah Saya Sampaikan Itu Tetap Kita Lakukan Sehingga Nanti Betul Implementasi Di Lapangan Kami Di Kementerian Ini Selalu Dalam Waktu Yang Ada Ini Kami Terus Berkomunikasi Dengan Teman-teman Jaringan Masyarakat Sipil Demikian Juga Para Pendamping Korban Melihat Ketika Ini Betul Disahkan Menjadi Undang Nah Ini Kita Bisa Tangani Dengan Baik Nah Tadi Saya Sangat Menarik Sekali Apa Yang Disampaikan Oleh Rob Edi Karena Terkait Dengan Kasus Terus Kasus Kasus Yang Berulang Ini Yang Pertama Itu Yang Itu Tidak Terlepas Daripada Relasi Kuasa Itu Benar Terjadi Seperti Itu Karena Bagaimanapun Juga Kemudian Terkait Dengan Kekerasan Berbasis Online Nah Ini Menjadi Perhatian Kita Dari Mencermati Kasus Kasus Yang Ada Ini Nah Tadi Juga Disampaikan Karena Ada Kasus Kekerasan Yang Ini Terus Berulang Terjadi Karena Ada Relasi Kuasa Antara Guru Dengan Murid Dosen Dengan Mahasiswa Kemudian Juga Anak Orang Tua Dengan Anak Aparat Penegak Hukum Ataupun Pejabat Dengan Masyarakat Dan Masih Banyak Lagi Nah Relasi Kuasa Ini Juga Terjadi Antara Laki-laki Dengan Perempuan Dimana Akibat Sistem Yang Masih Bercorak Patriarki Budaya Patriarki Yang Menjadi Kenalasan Yang Konotasi Masyarakat Bahwa Perempuan Ini Adalah Merupakan Keluarga Kelas Dua Kemudian Digolongkan Sebagai Kelompok Rentan Dan Merasakan Berbagai Ketimpangan Nah Tak Heran Meski Sama-sama Berpotensi Menjadi Korban Kita Ketahui Selama Ini Korban Ini Didominasi Oleh Perempuan Nah Inilah Yang Menyebabkan Selalu Saja Terjadi Kasus-kasus Yang Berulang Yang Tanpa Kita Tiada Hari Tanpa Kasus Kekerasan Ini Demikian Juga Tadi Sudah Ada Terobosan Terobosan Yang Diambil Di dalam Rancangan Undang Undang Ini Seperti Apa Yang Disampaikan Oleh Propeti Ini Mudah-mudahan Ini Akan Bisa Menjawab Permasalahan Permasalahan Yang Terjadi Di Lapangan Terkait Dengan Kasus-kasus Kekerasan Yang Khususnya Menimpa Perempuan Dan Anak Mudah-mudahan Kita Tunggu Ya Mbak Nitya Harapannya Mudah-mudahan Tidak perlu Menunggu Dua kali Masa sidang Sampai Harus Nanti Ada Alasan Teknis Lagi Budani Berarti Apa Yang Kemudian Akan Dilakukan Pemerintah Untuk Memastikan Bahwa Tidak Akan Ada Penundaan Saya Paham Bahwa Secara Prosedural Semua Harus Dihormati Ini Akan Menjadi Tanggung Jawab DPR Tapi Sayang Rasanya Kalau Sudah Sudah Proses BIM Tapi Tidak Ada Pengawasan Tahapannya Seperti Apa Yang Bisa Dibagikan Kepada Masyarakat Saat Ini Saya Rasa Ini Kepada 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 Bersama Ini Milik Bersama Karena Kita Semua Di rumah Tangga Di Indonesia Hampir Seperti Terwakili Dengan Adanya TPKS Ini Bahwa Adilanku Orban Itu Ternyata Nyata Apalagi Sering Saya Kutip Apa Yang Disampaikan Oleh Prof Edy Bahwa Sebetulnya Dari Semua Kasus Yang Masuk Itu Hanya 10% Yang Bisa Diproses Dan Apa Terobosan Dari RUU Ini Banyak Ini Punya Implikasi Ada Perubahan Struktur Maupun Kultur Di Masyarakat Kita Dan Kemudian Saya Rasa Kalau Bicara Soal Tahapan Tahapan Saya Rasa Kita Perlu Menempat Gandakan Wacana Bagaimana Ini Terus Didorongkan Sehingga Menjadi Perhatian Dari Kawan DPR Saya Meyakini Bahwa Kawan DPR Sudah Sangat Pemahami Bahwa Ini Penting Tetapi Saya Tidak Tahu Apakah Ada Persoalan Teknis Atau Substantif Lainnya Yang Membuat Ini Belum Bisa Di Proses Di Masa Proses Ini Justru Inilah Yang Seperti Hari Ini Kita Lakukan Kawan Media Mengundang Kami Membicarakan Ini Tidak Henti-henti Dan Kemudian Juga Mungkin Melalui Media Dan Kawan Masyarakat Sebelah Ini Bisa Didorongkan Bagaimana Percepatan MPPKS Ini Bisa Kita Masih Bahas Bagaimana Untuk Memastikan Tidak Ada Alasan Teknis Sama Nanti Saya Akan Punya Satu Kutipan Yang Dari Budani Ucapkan Beberapa Waktu Lalu Ketika Berteribat Alam Tim Percepatan Ini Nanti Kita Akan Bahas Tapi Usai Jadak Boleh Nggak Busa Dikasi Perkiraan Tanggal Kapan Atau Bulan Wah Ini Bukan Milaya Pemerintah Lagi Kita Misalnya Berharap Dan Dorong Kita Harus Mengesampingkan Ego Karena Apa Karena Kekerasan Seksual Ini Adalah Masalah Multi Dimensi Budani Beberapa Waktu Yang Lalu Saya Sempat Saya Mengutip Pernyataan Dari Budani Soal Penyempurnaan Di RUTPKS Ini Membutuhkan Pemahaman Semangat Yang Sama Oleh Berbagai Pihak Karenanya Perlu Mengesampingkan Ego Masing-masing Demi Tujuan Terbaik Memberikan Kepentingan Terbaik Bagi Korban Pertanyaan Saya Ada Dua Karena Ini Sudah Selesai Saya Sudah Melihat Ada Senyum Di Wajah Prof Edi Di Wajah Bu Bintang Dan Di Wajah Budani Artinya Egonya Sudah Tersampingkan Ego Apa Dan Siapa Yang Kemudian Memiliki Ego-ego Yang Sempat Menjadi Kendala Ini Sebetulnya Ini Yang Saya Bicarakan Adalah Hal Yang Sangat Umum Yang Sering Dibicarakan Soal Ego Sektoral Kita Harus Pahami Itu Bahwa Kita Dalam Kerja-kerja Kerap Tanpa Kita Sadari Bahwa Ego Sektoral Menyampingkan Bahwa Kita Sebetulnya Adalah Kerja Kolaboratif Kerja Yang Saling Bergerisan Itu Faktanya Memang Ada Justru Melalui RUTPKS Ini Kita Betul-betul Kerja Kolaboratif Yang Kemudian Menyenyampingkan Itu Kita Masing-masing Tujuan Kita Sama Bagaimana Secara Cepat Dilengkapi Diisi Dan Kemudian Bagaimana RUTPKS Ini Disahkan Segera Sebetulnya Semangat-semangat Itu Dalam Kerja-kerja Selama Ini Itu Jadi Terbentuk By Proses Dan Ini Merupakan Catatan Kisah Cerita Baik Bagi Sebuah Kerjasama Kementerian Lembaga Dan Kita Memang Berterima kasih Kepada Ibu Menteri Dan Prof. Edi Yang Selama Ini Memberikan Arahan Dan Memimpin Kami Dalam Diskusi-diskusi Tentu Saja Selama Ini Kepala Staff Selalu Meminta Laporan-laporan Berkait Apa yang Sudah Berarti Egonya sudah Terkesampingkan Prof. Edi Berarti Harusnya Tidak ada Bantahan Lagi Masa Cuma RW EKN Bisa Seminggu Sebelum Masa Reset Sesudah Harusnya Berarti Ini Bisa Selesai Cepat Nanti 14 Maret Selesai 15 Maret Sudah Ada Pembicaraan Lagi Ya Jadi Kalau Berbicara Dengan Teman-teman Balek Dan Ketua Panja Tentinya Kita Akan Ngebut Artinya Ngebut Tuga Tidak Akan Melupakan Substansi Dan Kita Harapkan Bahwa Sebelum Penutupan Masa Sidang Itu Sudah Bisa Disahkan Jadi Mohon Dukungan Doanya Dan Tentunya Kita Tetap Meminta Pers Dan Media Masa Untuk Terus Mengawal Pembahasan RU Ini Di DPR Berarti Harapannya Tidak Perlu Karena Komnas Menyebutkan Bahwa Kalau Juli Saja Bisa Sudah Disahkan Sudah Bagus Berarti Seharusnya Dengan Kondisi Sekarang Ini Bisa Lebih Cepat Daripada Itu April Kita Sudah Bisa Melihat Akhir Maret Dan April Sudah Bisa Ada Akhirnya Pengesahan Selah Menunggu Sekian Lama Gitu Ya Prof Mudah 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 Oke Kalau Yang Punya Amunisi Saja Sudah Yakin Bagaimana Dengan Bu Menteri Bagaimana Bu Bintang Anda Pastikan Disini Yang Seperti Yang Prof Edy Katakan Saya Nggak Mau Bilang Janjikan Ya Karena Ini Semua Adalah Prosedur Seperti Yang Prof Edy Katakan Tadi Baik Sebelum Saya Menanggapi Prof Edy Mbak Nitya Kalau Boleh Saya Menegaskan Kembali Seperti Apa Yang Disampaikan Bu Jaleswari Kita Harus Mengesampingkan Ego Karena Apa Karena Kekerasan Seksual Ini Adalah Masalah Multidimensi Nah Semua Pihak Ingin Bertanggung Jawab Ingin Menjalankan Manah Tugas Dengan Dan Fungsi Dengan Baik Nah Di Lain Sisi Tentunya Ini Harus Menjadi Tanggung Jawab Kita Bersama Seperti Apa Yang Disampaikan Oleh Bapak Presiden Bapak Jokowi Dudu Sendiri Juga Telah Memberikan Arahan Bahwa Dalam Rangka Penurunan Angka Kekerasan Perlu Dilakukan Penyatuan Data Kekerasan Yang Selalu Terupdate Dan Disusun Suatu Mekanisme Pelayanan Terpadu Untuk Melaksanakan Arahan Bapak Presiden Ini Maka Kita Harus Mensinergikan Segala Potensi Yang Sudah Kita Miliki Untuk Berjalan Di Dalam Suatu Mekanisme Penanganan Yang Menyeluruh Dan Komprehensif Nah Inilah Tentunya Kekerasan Seksual Sangat Tidak Mungkin Hanya Diselesaikan Oleh Satu Fungsi Lembaga Atau Instansi Tidak Mungkin Nah Penyelesaiannya Harus Dari Hulu Sampai Ke Hilir Secara Komprehensif Nah Untuk Menciptakan Kerja Yang Seirama Ini Kuncinya Adalah Kita Saling Berbagi Dan Berkoordinasi Saling Memantau Dan Mengawasi Dan Saling Membantu Dan Melengkapi Bukan Bekerja Sendiri Sendiri Dan Ingin Dilihat Sebagai Pihak Yang Paling Berperan Dan Berjasa Sehingga Mengecilkan Peran-peran Lembaga Atau Instansi Lainnya Nah Inilah Yang Kita Bangun Di Pemerintah Luar Biasa Tim Pemerintah Tim Yang Sangat Solid Untuk Mengawal Daripada Rancangan Undang-Undang Ini Berarti Rancangan Undang-Undang Saat Ini Sudah Menurut Maaf Saya Potong Bu Bintang Menurut Menurut Ibu Saat Ini Sudah Sudah Checklist Semua Sudah Terpenuhi Semuanya Sehingga Seharusnya Tidak Ada Bantahan Tidak Ada Penundaan Kalau Kata Anak Buda Jaman Sekarang Kicep Semuanya Udah Nggak Ada Yang Berani Lagi Karena Tadi Sudah Disampaikan Oleh Sudah Disampaikan Oleh Buda Ini Kita Bukan Membuat Bim Ini Dalam Proses 14 Hari Tapi Jauh Sudah Sebelumnya Di Pertengahan Bula Tahun 2021 Ini Dibentuk Kugus Petugas Juga Kami Kemen PVA Terus Mengawal Ketika Tahun 2020 Nah Ini Saya Yakin Yang Sempurna Itu Kan Kalau Kita Bicara Sempurna Pasti Tidak Ada Sempurna Mudah-mudahan Dalam Pembahasan Ini Kemudian Time-time Waktu Yang Sudah Dijadwalkan Kerjasama Kita Komunikasi Intens Yang Kita Lakukan Dengan Baleg Dan Panja Mudah-mudahan Dalam Waktu Yang Dekat Ini Kita Memberikan Apa Yang Sudah Ditunggu Dalam Proses Panjang Oleh Masyarakat Rancangan Undang Ini Bisa Dari Undang Dapat Kita Wujudkan Dan Ini Support Dari Teman-teman Semuanya Juga Pasti Saya Yakin Suara Semua Perempuan Di Indonesia Apakah Apapun Profesinya Apakah Mereka Berdiri Berdampingan Dengan Korban Atau Memang Belum Berani Untuk Melapor Tentu Ada Harapan Disitu Bu Dhani Secara Timeline Berarti Ini Sangat Memungkinkan Untuk Memenuhi Apa Yang Prof Edi Katakan Tadi Tidak Perlu Menunggu Nitya Sampai Juli Kelamaan Ini Bisa Dilakukan Bisa Disahkan Bisa Sudah Siap Semuanya Saya Rasa Saya Optimis Prof Edi Bahwa Sebetulnya Proses Itu Kita Lakukan Bersama Sama Jadi Consignering Kami Itu Juga Dihadiri Oleh Kawan-kawan Balek Juga Jadi Frekuensi Kita Sama Kita Memiliki Kesepahaman Kita Di antara Diskusi Yang Tukut Tajam Dan Kritis Kita Lakukan Sama Tetapi Pada Satu Titik Sebetulnya Kita Bersama-sama Dan Itu Oleh Karenanya Saya Sangat Optimis Bahwa Frekuensi Yang Sama Ini Harusnya Bisa Mendorong Percepatan Untuk Pengesahan RWTPKS Boleh Nggak Buh Saya Dikasi Perkiraan Tanggal Kapan Atau Bulan Wah Ini Bukan Milaya Pemerintah Lagi Kita Bisanya Berharap Dan Mendorong Tapi Berharapnya Berharapnya Akhir Maret Ini Adakah Harapan Kemudian Akhir Maret Ini Atau Awal April Gitu Sekitar Itu Mbak Kalau Misalkan 15 Maret Itu Kita Mulai Isi Dan Pertama Dan Lain Lain Kita Paling 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 Jatuh Seperti Seperti Ketak Di Provinsi Oke Saya Menganggap Ini Sebagai Komitmen Bukan Janji Karena Komitmen Adalah Sesuatu Yang Diperlukan Ketika Ini Adalah Satu Situasi Dimana Kedaduratan Seperti Bu Bintang Tadi Katakan Ini Adalah Hak Semua Perempuan Di Indonesia Untuk Mendapatkan Perlindungan Hak Semua Warga Negara Indonesia Yang Terhentan Ini Adalah Hak Semua Orang Untuk Mendapatkan Perlindungan Terima Kasih Karena Sudah Memastikan Saya Harap Ini Tidak Kedor Nanti Pengawasannya Karena Masih Ada Celah Tadi Ibaratnya Teman-teman Dari Komnas Perempuan Dan Juga Aktivis Bilang Kita Sudah Hafal Kalau Yang Kemarin Alasannya Macem-macem Dari Teknis Lupa Dan Lain-lain Mudah-mudahan Tidak Terjadi Lagi Karena Amunisinya Sudah Lengkap Terima Kasih Prof. Edy Terima Kasih Bu Dhani Terima Kasih Bu Bintang Sudah Ngobrol-ngobrol Sama Nitya Hari Komitmen Kita Kita Akan Melihat Secepat Mungkin Akhir Maret Atau April Tentu Ini Masih Harus Dikawal Bersama Harus Diawasi Dengan Ketat Agar Tidak Ada Faktor Faktor Yang Bisa Menunda Pemberian Hak Kepada Seluruh Warga Negara Indonesia Terima Kasih Sekali Lagi Bapak Dan Ibu Sudah Ngobrol Dengan Nitya Nitya akan Tutup Hari Ini Karena Masih Dalam Rangka Semangat Peringatan Hari Perempuan Sedunia Saya Akan Kembalikan Ke Om Jo Untuk Mengingatkan Betapa Pentingnya Kita Saling Menghargai Kita Saling Mengingat Bagaimana Semangat Perempuan Dalam Rangka Hari Perempuan Internasional 8 Maret Kemarin Silahkan Terima Kasih Bapak Dan Ibu Terima Kasih Prof Fedy Tunas Tunas Muda Layu Terempas Ditumpas Paksa Oleh Para Durjana Daya Hidupnya Harapannya Dirampas Luka Luka Di Tubuhnya Luka Luka Di Jiwanya Hukum Hukum Masih Kebingungan Maju Mundur Tanpa Kepastian Sementara Korban Kekerasan Seksual Berjatuhan Sampai Kapan Keadilan Segera Dikibarkan Lihat Lihatlah Lihatlah Tunas Muda Yang Jatuh Layu Padahal Hari Masihlah Pagi Dengarlah Jadi Tangis Kepedihan Dari Korban Yang Dipermalukan Oh Segeralah Segeralah Tetapkan Hukum Yang Adil Agar Kehidupan Berjalan Baik Lihatlah 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 Tunas Tunas Kehidupan Yang Layu Padahal Hari Masih Pagi Padahal Hari Masih Pagi Padahal Padahal Hari Masih Pagi